Ya, Wasid nampaknya mengasih mengecek beberapa hal yang memang perlu dipersiapkan. Kick-off sudah dimulai. Para pemain persikap kali ini lewat Seful Bahri tadi, Dede Iskandar, mantan pemain persib. Wan Gunawan maksudnya masih mampu dia. Kedepan Suladi yang dituju, ada Rohabraga tetapi Sudirman mengawal kata Rohabraga pemain asal Brazil ini. Masih Roki lepaskan tendangan. Roki masih menyamping di sebelah kanan gawang Isak Marwanaya sehingga belum merubah kedudukan. Ini adalah Roki Putirai, pemain nasional atau penjarah nasional berusia 25 tahun dengan tinggi 174 cm. Tendangan gawang saja untuk persikap Bandung atau persikap Kabupaten Bandung. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana usaha Roh kita di melepaskan tendangan jarak jauh. Lemparan ke dalam untuk Arseto, Agung Setiabudi. Roki yang dituju. Gagal Roki ada Ncang Ibrahim, kapten kesebelasan. Berusia 29 tahun, cukup lama bermain di kesebelasan Petro Kimia Putra Kusik. Dede Iskandar sekarang. Masih Dede. Fabiano yang dituju. Masih Fabiano lepaskan tendangan. Hampir saja menjebol gawang Arseto yang dijaga oleh Ikomang Putra. Ini adalah Andrea Fabiano Dos Santos. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana usaha Fabiano tadi melepaskan tendangan kaki kiri. Masih menyamping di sebelah kiri gawang Ikomang Putra. Kawan belandang bertahan dari persikap Kabupaten Bandung. Sudah dilakukan Zainal Bustakhin dan Bustakhin. 1-0 berubah kedudukan setelah persikap dengan baik tadi berhasil menciptakan gol pertama lewat Zainal Bustakhin. Pemain paling kecil atau paling pendek. Itu selesai persikap kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana dengan bebas tadi Zainal Bustakhin tidak terjaga. Sehingga dengan relatif muda menyodok bola hasil tendangan penjuru dari Wan Gunawan tadi. 1-0 Zainal Bustakhin. Persikap kali ini mencoba untuk terus menekan kubu pertahanan Arseto. Fabiano Santosuladi sekarang melepaskan tendangan Suladi terlalu lemah. Tidak merubah kedudukan. Masih tetap 1-0 untuk persikap Kabupaten Bandung. Sudirman sekarang. Rocky Putra yang dituju. Masih Rocky mencoba melewati Saiful Bahri. Tidak ada teman yang menyongsong bola. Uncang Ibrahim. Dwi Ristanto sekarang. Back sayap dari persikap. Fabiano atau Rocha Braga. Lemparan ke dalam saja buat Arsit. Satu umpan yang maksudnya ditujukan kepada Rocha Braga. Tetapi penjaga gawang. Bagaimana kita... ...atau yang saya katakan tadi belum pernah sekalipun memenangkan pertandingan. Dan satu tendangan dari Zainal Bustakhin tadi. Masih tipis melambung di atas gawang. Iko Mangputra. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Zainal Bustakhin. Masih belum tepat pada bidang sasaran. Ini adalah Zainal Bustakhin. Bagaimana usaha Zainal Bustakhin mengkop bola langsung ditendang oleh Fabiano. Tetapi masih mampu dikuasai oleh Iko Mangputra. Agung Setia Budi. Rocky Putra yang dituju. Ada Edward Ceng. Gagal Edward. Melampaui Isep Unanggan Uncang Ibrahim tadi. Sikap kali ini. Wiris Tanto tadi. Suladi yang dituju. Sliding tackle dilakukan oleh Imbron Asyad. Pelanggaran. Masih Sofa Sumarsono menyatakan pelanggaran. Ini adalah Imbron Asyad. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Bagaimana sliding tackle tadi dilakukan oleh Imbron Asyad. Tetapi mengenai kaki dari Suladi. Sehingga Wasis Sofa Sumarsono menyatakan ini sebagai pelanggaran. Julkaran Jamil. Rocky Putra kembali. Pelanggaran dilakukan oleh Seful Bahri. Kartu kuning pertama. Kartu kuning pertama dalam pertandingan ini diberikan oleh Wasis Sofa Sumarsono. Kepada pemain belakang dari persingkat Kabupaten Bandung. Yaitu Seful Bahri. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Bagaimana Seful Bahri tadi dengan sangat terlambat. Agus Salam yang dituju. Terjatuh. Di Ristanto. Tapi nampaknya bukan pelanggaran. Kita tunggu. Ya bukan pelanggaran. Walaupun di Ristanto tadi kita saksikan terjatuh. Agus Salam. Suladi. Oh masuk. Suladi. 3-0 untuk keunggulan persifat. Satu sungguhan mematikan tadi. Memanfaatkan umpan dari Zainal Musrakin. Merobek gawang ikuman putra untuk ketiga kalinya. Sehingga merubah kedudukan menjadi 3-0. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Suladi sempat membentur tiang tadi. Dan bola masuk ke gawang Arseto. Merubah kedudukan menjadi 3-0. Goal tadi diciptakan oleh Suladi. Pada sekitar menit ke-29 atau 69. Sehingga merubah kedudukan menjadi 3-0. Sulit tentu. Bahkan Arseto untuk menyamakan kedudukan. Bahkan untuk memperkecil kedudukan. Kalau pola permainan masih seperti ini. Tentu saja cukup sulit. Arseto kali ini juga gagal serangat dari Arseto. Pemain yang baru saja masuk. Fabiano yang dituju. Ah berbahaya dan masuk. Blunder tadi dilakukan oleh Iko Mangputra. Lepas tangkapan bolanya tadi. Sehingga Fabiano dengan santaikan lemah saja. Berhasil menciptakan goal keempat. Bagi kesebelasan persikap kebuatan Bandung. 4-0. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Bagaimana proses terjadinya goal keempat tadi. Satu bola yang sebetulnya sama sekali tidak berbahaya. Tetapi terlepas dari tangkapan Iko Mangputra. Sehingga dengan mudah disontek oleh pemain asal Brazil. Andrea Fabiano menciptakan goal keempat bagi kesebelasannya. 4-0. Kita saksikan sekali lagi dalam tayangan lambat. Gimana kesalahan tadi dilakukan oleh penjaga gagawang Iko Mangputra. Ya pertandingan sudah berakhir. Wasit Suofa Sumarsono sudah meniupkan peluitnya. Ishak Marwananya kita saksikan. Bersyukur kepada Tuhan tentu dia. Setelah menang telak 4-0 atas kepeselasan Arsvito. Dan mitra olahraga. 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-0